Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Sripno Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu seterhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk belajar bersama Cara login e-kinerja dan sinkron profil pada CASN Akses e-kinerja dapat diakses melalui e-kinerja atau kinerja.bkn.id Pada e-kinerja ini nanti kita akan menggunakan password dan username untuk login Setelah kita menuliskan tadi alamat Mika Kita akan login menggunakan akun SSO ASN Di sini kita tuliskan username adalah menggunakan NIP Sedangkan passwordnya adalah menggunakan password yang ada di My SAPK Setelah itu kita baru sign in masuk Ini tampilan awal dari e-kinerja kita Di sini terdapat angka kredit tambah BAK Jadi nanti kita akan mengadakan penilian angka kredit juga lewat e-kinerja ini Jadi ada menu-menu profil pembuatan SKP Penilaian angka kredit sampai pengajuan persetujuan BAK Nanti semuanya dikerjakan pada e-kinerja ini Yang bertanggung jawab pada e-kinerja ini adalah yang mengadakan penilian untuk guru adalah kepala sekolah Jadi nanti angka kredit kita itu yang mengerjakan adalah Yang menilai adalah kepala sekolah Bukan tim BAK di Kabupaten Tapi penilainya adalah atasat langsung Yaitu kepala sekolah Pada kesempatan kali ini kita akan Mencoba Mengajak untuk mengedit profil kita Ini adalah tampilan awalnya Kemudian kita akan mengadakan profil kita Kita klik profil Maka akan muncul data profil pegawai Di sini ada data pribadi Data atasan List pegawai satu unit kerja List pegawai bawaan Klaim pimpinan unit kerja Kemudian di sini ada data Mulai dari instansi NIP Tempat lahir Nama Sampai dengan Nomor Nomor Karpak Nama Tengah lahir Jabatan Dan gulungan Untuk data ini tampilan awal Masih Masih seperti ini apadanya Karena ini bawaan dari Aplikasinya Maka yang perlu kita lakukan Dan untuk pertama kali ini adalah Kita membenahi profil data pribadi kita Bagaimana caranya Ini kita scroll ke bawah Kemudian Di paling bawah ada edit profil maupun sinkron Si ASN Yang kita lakukan adalah Kita sinkronkan data kita ini Pada ikinerja dengan Si ASN Yang telah kita kerjakan pada My SAPK Setelah ini kita klik Sinkron Si ASN Maka data kita akan berubah Sesuai data yang ada di My SAPK Jadi data kita akan Sesuai data di My SAPK Sesuai Sehingga kita tinggal meneliti Di sini nanti akan Sama Yang perlu diketahui adalah Data pribadi Itu terdapat Unit kerja merupakan Unit organisasi pegawai berada Jadi di mana pegawai itu berada Tuh Kemudian Unit kerja atasan Yaitu merupakan Unit organisasi di atas Unit kerja pegawai Sehingga data kita ini Akan sama Jadi sebelum kita mengerjakan Yang lain-lain Kita adalah wajib Untuk mengedit profil Kita terlebih dahulu Demikian yang bisa Sampaikan pada kesempatan Kali ini Semoga bermanfaat Selamat bekerja Salam sehat Selalu Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati